Upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekalengan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis kader keamanan pangan tingkat kelurahan selama dua hari, mulai 26 hingga 27 Oktober 2022 di Hotel Nirwana Pekalengan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalengan Selamat Budianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan strategi untuk memperluas kapasitas SDM bagi kader sebagai agen keamanan pangan di lingkungan sekitarnya. Budi mengatakan indikator pangan aman harus masuk kategori bahan pangan yang halal dan cara penanganannya dari mulai hulu sampai hilir. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan makanan sampai dengan pengolahannya di tingkat rumah tangga. Budi juga menyebut kondisi keamanan pangan di Kota Pekalengan masuk kategori aman. Aman tentunya, kalau tadi kami sampaikan, pangan itu diawali dengan pangan yang tentunya halal dulu ya. Halal, kemudian juga aman dan sehat. Nah ini kalau kita bicara mengenai aman dan sehat itu tentunya tergantung bagaimana cara, bagaimana penanganannya dari mulai hulu sampai hilir. Ini yang nanti kita jelaskan ya, bagaimana untuk mendapatkan makanan itu secara sihat dan aman dari mulai hulu sampai hilir. Pelatihan diikuti oleh 50 kader dari 5 kelurahan kecamatan Pekalengan Barat, yakni Kelurahan Pasir Keraton Keramat, Madukuhan Keraton, Bendan Kergon, Medono, dan Sapuro Kebuleng. Para kader diberikan edukasi terkait kunci keamanan pangan keluarga, penjagaan stunting melalui keamanan pangan, keamanan pangan jajan anak sekolah atau indikasi keracunan, intoleransi dan alergi pangan, hingga pemberian obat tradisional yang aman tanpa bahan obat kimia. Gintana Agna, Batik TV, melaporkan.